Intro Haleluya, haleluya, salom Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan berkati Tuhan kabarnya? Tentunya kita semua dalam keadaan baik-baik saja bukan? Kembali di pagi hari ini berjumpa dalam program Word from Heaven Dan di pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan satu tema, memiliki iman yang kuat Memiliki iman yang kuat Akhir-akhir ini Saudara, banyak orang memiliki iman mulai kendor Banyak orang memiliki iman mulai lemah Karena apa? Karena situasi, kondisi yang terjadi akhir-akhir ini Dalam kehidupan setiap kita semua Karena adanya pandemi yang belum kunjung usai Bahkan saat ini makin bertambah-tambah dan tambah Membuat orang hidup dalam kekhawatiran Membuat orang hidup dalam kecemasan Membuat orang hidup dalam ketakutan Sehingga Banyak orang Mengalami Imannya jadi lemah Saudaraku Namun firman Tuhan pagi ini Mengingatkan setiap kita Marilah kita memiliki iman yang kuat Kita harus memiliki iman yang kuat Kenapa kita harus memiliki iman yang kuat Saudaraku Karena iman sanggup merubah situasi keadaan Yang tidak mungkin menjadi mungkin Itu karena iman Alkitab katakan di dalam Ibrani 11 ayat 1 Ini tentang iman Iman adalah dasar dari segelas suatu yang kita harapkan Bukti dari segelas suatu yang belum kita lihat Iman itu belum melihat Tapi percaya Itulah iman Dan orang percaya harus memiliki iman yang kokoh Iman yang kuat Apalagi di masa-masa seperti ini Saudara Kita harus memiliki iman yang kokoh Di dalam Yesus Kristus Tuhan Dan Alkitab katakan Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 Tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya Bahwa Allah ada Dan Allah memberi upah Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Kalau pagi ini saudara Sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan Mencari Tuhan Saudara akan berjumpa dengan Tuhan Dan ingat Orang yang berjumpa dengan Tuhan Tidak akan pernah dikecewakan Untuk itu mari Milikilah iman yang kokoh Iman yang mantap Di dalam Yesus Kristus Tuhan Mengapa kita umat Tuhan Orang yang percaya kepada Tuhan Harus memiliki iman yang kokoh Iman yang mantap Di dalam Yesus Kristus Tuhan Karena sekali lagi Yang pertama tadi Karena iman sanggup Merubah Keadaan Yang tidak mungkin Menjadi mungkin Kalau saat ini saudara mengalami masalah Perkumulan Situasi sulit apapun Yang menurut logikamu Saudara sudah tidak ada harapan Tapi ingat Kalau saudara memiliki iman yang kokoh Iman yang kuat Dalam Yesus Kristus Tuhan Tentunya tanpa ada keraguan Tanpa ada kepimbangan Maka Tuhan akan menolong saudara Walaupun Menurut logikamu Itu tidak mungkin Karena Alkitab katakan Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Tentunya bagi kita Umat Tuhan Orang yang percaya kepada Tuhan Tidak ada yang mustahil Untuk itu mari Milikilah iman yang kokoh Iman yang teguh Di dalam Yesus Kristus Tuhan Itu alasan yang pertama Lalu yang kedua Mengapa kita Umat Tuhan Orang yang percaya kepada Tuhan Harus memiliki iman yang kokoh Yang kedua Karena iman Membuat kita Berkenan kepada Allah Iman membuat kita Berkenan kepada Allah Karena Alkitab tadi katakan Dalam Ibrani 11 Ayat yang ke-6 Tanpa iman Tidak mungkin Orang berkenan kepada Allah Tanpa iman Tidak mungkin Orang berkenan kepada Allah Jadi kalau kita Mau berkenan kepada Allah Mari Milikilah iman Iman yang kokoh Iman yang teguh Di dalam Tuhan Dan kalau hidup kita Berkenan kepada Allah Hidup kita Menyukakan hati Tuhan Hidup kita Menyenangkan hati Tuhan Hidup kita Membahagiakan hati Tuhan Karena kita Beriman penuh Percaya penuh Kepada Tuhan Maka Tuhan Akan memberikan Apa yang kita Minta Di dalam namanya Karena Tuhan Yesus Sendiri katakan Di dalam Yohades 14 Ayat yang ke-12 Setiap orang Yang percaya Kepadaku Akan melakukan Pekerjaan Yang seperti Aku lakukan Bahkan lebih besar Daripada itu Karena aku Pergi kepada Bapak Dan setiap Orang yang meminta Dalam namaku Aku akan Mengabulkannya Untuk itu Mari saudaraku Milikilah iman Yang kokoh Supaya apa Supaya kita Berkenan kepada Allah Lalu yang ketiga Mengapa kita Harus memiliki Iman yang kokoh Di dalam Yesus Kristus Tuhan Karena Iman itu Akan membawa Kita masuk Dalam rencana Tuhan Iman akan Membawa kita Masuk Dalam rencana Tuhan Dan ingat Rancangan Tuhan Rencana Tuhan Bagi manusia Yang mau Percaya Kepadanya Itu rancangan Hari depan Yang penuh harapan Rancangan Keselamatan Kehidupan Kekal Di dalam Kerajaan Surga Untuk itu Mari Milikilah iman Yang kokoh Jangan sampai Imanmu Luntur Sudaraku Ya Tuhan Yesus Katakan Jika anak manusia datang Adakah Iman Di bumi Milikilah iman Yang kokoh Memang Situasi Kondisi Masalah Yang saat ini Terjadi Ya Kadang bisa membuat Orang Memiliki iman Yang gugur Sudara Saya sudah banyak Melihat Ya Banyak orang-orang Yang saat ini Meninggalkan Tuhan Yang awalnya Mengebu-gebu Awalnya serius Dengan Tuhan Awalnya Melayani Tuhan Tetapi Dalam perjalanan Hidup Karena masalah Perkumulan Situasi Kondisi Yang dialami Akhirnya Orang-orang Seperti ini Meninggalkan Tuhan Tetapi Kita Orang yang Percaya Kepada Tuhan Yang pagi hari ini Mendengarkan Firman Tuhan Mari Milikilah iman Yang kokoh Iman yang teguh Di dalam Yesus Kristus Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berdoa Bapak Demi Demi Yesus Kristus Tuhan Kami mengucap Syukur Kami berdoa Haleluya Amin Baik Bapak Ibu Sudara Yang dikasih Dan diberkati Tuhan Bagi setiap Sudara Yang saat ini Merasa diberkati Melalui Pemberitaan Firman Tuhan Melalui video ini Bapak Ibu bisa Sharekan Bisa Sebarluaskan Ke sudara-sudara Yang lain Ya Ke Orang-orang Yang sudara Kasihi Supaya Apa Supaya Yang lain Juga diberkati Tuhan Melalui penyampaian Firman Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Salam Sampai Sampai